Salah satu keuntungan yang bisa Anda dapatkan ketika Anda menggunakan fitur dari Google My Business ini adalah Anda bisa mendapatkan sebuah website gratis. Meskipun dengan beberapa keterbatasan, namun dengan situs gratis ini juga akan memudahkan Anda untuk bisa memperkenalkan secara rinci informasi dari bisnis Anda. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengklaim website gratis yang disediakan oleh Google My Business ini? Anda bisa masuk ke bagian tab situs, seperti ini. Selamat datang di situs Anda, situs Anda akan di-update secara otomatis setiap kali Anda mengubah info bisnis di Google Business. Jadi nanti tampilan dari situs Anda ini meskipun bisa diatur, tetapi apa saja yang tersaji di bagian situs ini, di website ini adalah semua informasi yang Anda masukkan di profil bisnis Anda. Kita akan mulai seperti ini. Pilih tema untuk situs Anda. Pilih tema menarik yang paling sesuai untuk bisnis Anda. Jadi nanti kita bisa mengubah tampilan tema yang digunakan oleh website dari Google My Business ini. Kemudian ceritakan kisah Anda. Beritahu pelanggan siapa Anda dan apa bisnis Anda. Kemudian publikasikan jika sudah siap. Jadi nanti Anda bisa mengatur ya, menyesuaikan situs Anda bagaimana situs Anda tampil di publik. Ini Anda bisa sesuaikan terlebih dahulu. Nanti jika sudah, Anda bisa klik publikasikan. Sehingga nanti website gratis ini bisa diakses oleh semua orang. Oke ya. Di sini ada opsi yaitu adalah alfamat. Ada bilfamat ya. Ada bilfamat. Di sini adalah alamatnya dan Anda bisa menyederhanakan. Anda bisa menyederhanakan jika memang tersedia. Maka dia nanti akan bisa diubah. Kita tunggu sampai dengan pemilihan alamat situs ini. Karena dia ada proses untuk mencari ya. Apakah nama ini sudah digunakan atau belum. Jika ternyata belum digunakan, maka kita bisa menggunakannya. Kita akan coba. Nah, ternyata bisa. Artinya jika alamat ataupun nama ini bisa digunakan, maka artinya belum ada profil bisnis lain yang menggunakannya. Oke ya. Di sini kita akan masuk ke bagian tema, edit, foto, dan lainnya. Namun sebelumnya di sini ada penawaran ya. Ada penawaran jika Anda ingin lebih mendapatkan kesan profesional untuk website gratis Anda di Google My Business ini. Anda bisa membeli domain secara langsung lewat Google. Di sini ada opsi toko sembako, bilfamat, dan sebagainya. Ini ada ekstensinya. Di mana harganya adalah Rp165.930 per tahun. Nantinya harga ini bisa berubah ya, menyesuaikan dengan kurs dolar. Oke, jika sudah kemudian kita akan masuk ke bagian tema. Nah, ini adalah tema yang digunakan yaitu looks. Tampilannya seperti ini ya. Nah, ini karena kita belum memiliki informasi-informasi yang rinci. Contoh misalkan seperti review, kemudian postingan ya. Ini belum muncul. Namun secara informasi dasar seperti nama tokonya, kemudian sampul, ya. Kemudian ada tombol call to action-nya. Ini Anda bisa secara langsung mempublikasikan, ya. Bisa mempublikasikan untuk website ini. Nantinya ketika informasinya sudah semakin lengkap, maka tampilannya akan lebih bervariasi. Nah, seperti ini ada titik lokasinya, kemudian ada nomor kontaknya, lalu ada alamat, dan juga jam buka. Jadi ketika telpon, mereka akan bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di profil bisnis. Kemudian untuk lihat rute, mereka akan bisa mendapatkan direction atau petunjuk arah kemana mereka harus menemukan toko Anda. Nah, ini Anda bisa pilih ya. Misalkan kita akan ganti dengan tema lain, seperti novelle. Novelle. Nah, seperti ini. Maka font-nya akan berubah, kemudian warnanya juga akan berubah. Kita akan coba ganti lain, ya. Dengan warna lain, seperti ini. Nah, jadi nanti Anda bisa sesuaikan temanya, ya. Yang sesuai dengan keinginan Anda atau selera Anda. Nah, seperti ini. Jika sudah, kemudian checklist, ya. Nah, ini tema sudah diterapkan pada website atau situs Anda di profil bisnis. Kemudian di sini ada edit, ya. Edit bagian tombol, Anda bisa ganti. Misalkan dapatkan penawaran, ini Anda bisa ganti. Misalkan hubungi kami. Nah, ini akan ganti secara otomatis. Lalu kemudian ada judul. Misalnya kita ganti. Seperti ini. Lalu kemudian ada tajuk keringkasan. Tajuk keringkasan ini seperti tagline, ya. Seperti ini. Kemudian Anda bisa mengisi keringkasannya, ya. Beritahu pelanggan tentang produk dan layanan yang membedakan dari yang lain. Atau unique selling point. Anda bisa masukkan di bagian ini. Perbed�inen dengan bisnis. Mereka man những woman yang merupakan. Tak. Seperti ini. Tidak, begitu. Tidak, begitu. Perhubungi kami. Perumai kami. nah seperti ini Anda bisa masukkan dan akan tampil di bagian ini jika sudah Anda bisa klik checklist jadi nanti Anda bisa masukkan penawaran-penawaran yang ingin Anda sampaikan kepada calon pelanggan kalau kemudian foto ya ini Anda bisa masukkan jika memang fotonya belum lengkap tapi jika Anda sudah memasukkannya di tab foto maka nanti akan muncul foto-foto yang sudah Anda upload kemudian lainnya ya di sini adalah setelan situs ubat bahasa kemudian di sini ada publikasikan sekarang yang nanti kita bisa menggunakannya di tombol sebelah kanan ini nah jika Anda merasa sudah ya sudah menyesuaikan toko Anda dan siap untuk dipublikasikan maka Anda bisa klik publikasikan seperti ini Anda ada di web selamat bisnis Anda kini tersedia di internet dan dapat ditemukan oleh pelanggan di belfamart.bisnis.site nah jadi dengan alamat ini nantinya Anda bisa ya membagikan kepada orang-orang tentang profil bisnis Anda sehingga mereka bisa membaca secara lengkap informasi dari bisnis Anda nah jadi itulah tadi tentang proses bagaimana kita bisa mengklaim dan mendapatkan website gratis dari Google My Business butuh luar lah Castro